Halo guys, kembali lagi di Atos Kiss Corner Kali ini kita mau review restoran Empal Gentong Haji Aput di Cirebon Review kita kali ini saat kita pulang dari Dieng ya Kalau mau lihat keseruan kita di Dieng, silahkan simak video kita sebelumnya guys Jangan lupa di subscribe ya Empal Gentong dan Satenya Gimana ya? Yuk kita simak videonya Ya jelas, stop lah Satenya, gak bau Aku kan gak suka raping Satenya, lebih enak daripada ini makan yang tegang kemarin Sekali kemudian, Kelas Sultan Nelim Cunggahan tegang Gak ada lemaknya, ya itu gak ada bosongnya Tapi dari daging, masak kekurangan Mampuk itu kate Gimana-mana kalau kate pake kambing, gak pake tambangan apa-apa Pasti yang dikasih adalah kate agak kosong, di tengahnya ada lemaknya Empal Gentong Haji Aput di Cirebon Cirebon Eh, gimana May rasanya Empal Gentong Haji Aput, May? Oh enak banget Endolita, mantuliti Oke oke Nambah gak tadi makan ya? Nambah dong, kita dua-dua tiga kali Iya, iya, iya Kita lagi berada di restoran Empal Gentong Haji Aput di Cirebon Jadi sebelum kita menuju Jakarta, kita mampir dulu disini Makan sempetan, Insya Allah semuanya sehat-sehat Gimana Kak? Gimana Kak? Gimana rasanya? Ini namanya yang kakaknya aku gak pernah makan Apanya? Gak pernah makan Gak pernah makan, tapi enak gak? Enak aja Enak aja ya? Karena kalau kakak ditanya enak atau enak banget gitu? Enak aja Ini enak aja, bukan enak banget? Iya, enak biasa aja Enak biasa aja guys Gak jelas banget nih Halo Sian, menurut Sian gimana bang? Sembilan yang kemarin Sembilan yang kemarin Sembilan yang kemarin Oh gitu Gimana? Gimana? Oke, oke Rumayan recommended lumayan ya ya enggak, Giza ya Giza udah makan belum? wah, kok itu permen? nasi apa permen? wah, nasi permen bebe, bebe, udah makan belum? udah makan tadi makanya makan dia belum lah oke, gimana setelah selesai makan nih? selesai makan tadi kita kan, aku makan sate kambing, polos sama, kepala dentong kepala dentongnya oke tapi enggak spesial banget tapi enak satenya lebih enak daripada yang dimakan tegal kemarin tegal kemarin, aku kurang begitu suka karena dia tidak begitu sate yaitu enggak ada gosongnya apa? enggak ada gosongnya enggak ada gosongnya? di tengahnya enggak ada lemaknya di tengahnya enggak ada lemaknya? itu kurang begitu sate? kurang begitu sate kurang begitu sate dimana-mana kalau misalnya sate kambing enggak pakai tambahan apa-apa pasti yang dikasih adalah sate agak gosong di tengahnya ada lemaknya kemarin disediakan bumbu kacang juga itu walaupun bisa sate pakai bumbu kacang tapi defaultnya itu sate kambing harus bumbu kacap doang ini gila yang enggak menyediakan bumbu kacang nih itu sebenarnya harusnya gitu? harusnya bumbu kacap doang kita pangg sambal enggak ada bumbu kacang lumayan enak satenya enggak bau aku kan enggak suka kambing tapi ini enak jadi enggak bau iya oke jadi setelah makan review-nya gimana nih? tadi makan apa nih? aku makan kubal gentong yang memang spesial di sini ya ya jelas top lah spesial terkenal Cirebon ya Haji Apun terus habis itu makan satenya satenya bumbunya enak dimakan kita enggak makan lemak nah mereka enggak ada sate yang khusus untuk daging saja di kapur rumah nah nanti kita mau buka franchise capang di Kakartan ya itu saja ininya oke kalau itu dong recommended kalau dengan sate yang kemarin enakan mana ini? yang di Tegal iya nah Tegal itu kan kelas Sultan oh Tegal kelas Sultan jadi gimana ceritanya? Tegal memang pusat sate Tegal oh pusat sate Tegal kita belinya di Tegal dan yang termasuk paling utap di Tegal yang kelas Sultan memang oh iya kan? enggak ada lemaknya sama sekali kambingnya kambing muda mumpuk iya kan? bumbunya enak gitu oke oke berarti kita tadi pesen empal gentong sama sate sate muda empal gentongnya ya biasa aja iya kan? kalau dari rasa kebanyakan kunyit tapi dari daging kekerasan kalau ngomong sate juga satenya kekerasan ada lemaknya lemaknya mumpuk enak betul overall satenya keras tapi kalau dari bumbu ini bagus nih manius komplit bumbunya ada sambal ada bawang kecap ada cabai rasanya komplit gitu ya bumbunya kalau dibanding kemana sate ya Tegal saya lebih suka sate Tegal karena dia lebih empuk terus gak pake lemak kalau itu bagus lebih sehat karena cuma ada dagingnya aja tapi kalau yang mau makan disini ya enak juga sih kalau lapar apalagi ditraktir oke itu aja review kali ini jangan kemana-mana tetap di channel kita sampai jumpa sub indo by broth3rmax selamat menikmati